Oke guys, di video ini kita akan bahas 7 spesies ikan gar dan bagaimana cara mengidentifikasi ikan tersebut. Banyak penghobi yang kurang memahami tentang jenis-jenis ikan gar. Mereka taunya ikan aligator aja semuanya. Jadi adalah disebutnya aligator florida, aligator long nose, dan aligator lain-lainnya. Jadi sekarang kita akan bahas jenis-jenis ikan gar dan mereka itu semua berasal dari family Lepiso State. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung aja ke topik pembahasan. Jadi family Lepiso State ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah Lepisosteus dan jenis kedua adalah Atraktosteus. Pertama kita bahas dulu ikan spesies apa aja yang berasal dari jenis Lepisosteus. Nomor 1, Long Nose Gar. Ikan ini banyak ditemukan di Amerika Utara dan Amerika Tengah. Long Nose Gar ini sangat mudah untuk diidentifikasi karena mulutnya yang panjang itu menjadi ciri khas ikan ini. Maksimum size Long Nose Gar itu bisa mencapai 1 meter atau lebih. Ikan Long Nose Gar gua ini gua beli di awal tahun 2018. Berarti sekarang umurnya udah mau 2,5 tahun. Dan gua beli itu dari size kurang lebih 15-20 cm. Dan sekarang size mereka itu di 70-an cm. Karena Long Nose Gar ini gak bisa buka mulutnya terlalu besar dan mulutnya ini cukup ramping ya. Jadi dia gak bisa makan ikan yang terlalu besar juga. Sehingga di Mega Teng ini makanan utama Long Nose Gar gua itu adalah udang rebon. Dia gak bisa makan ikan lele potong seperti ikan monster lainnya. Ya karena gak akan masuk ke mulutnya. Dan karena keterbatasan besar mulutnya ini, pengalaman gua selama ini nge-keep Long Nose Gar. Ini sangat banyak ikan yang bisa digabung sama ikan Long Nose Gar ini. Jadi kesimpulan dari gua, Long Nose Gar ini cukup aman untuk di-com tank. Dengan syarat tank kalian pun juga harus memadai. Karena maksimum size-nya itu bisa mencapai 1 meter atau lebih. Nomor 2 dari jenus Lepisosteus yang akan kita bahas adalah Short Nose Gar. Ikan ini banyak ditemukan di Amerika Utara. Dan maksimum size ikan ini rata-rata di 70 cm. Gua pribadi gak punya Short Nose Gar. Jadi gua gak bisa komen terlalu banyak mengenai ikan ini. Kalau dilihat dari samping, sekilas Short Nose Gar ini mungkin agak mirip dengan Aligator Gar. Jadi cara membedakannya itu dari mulutnya, dari moncongnya. Kemudian warna Short Nose Gar ini agak kekuningan. Dan total di badannya itu gak banyak. Gak seperti Aligator Gar. Kalau kawan-kawan ada yang meng-keep Short Nose Gar, komen dong di bawah dan share pengalaman kalian seperti apa. Kemudian dari jenus Lepisosteus, yang ketiga akan kita bahas adalah Florida Gar. Berdasarkan namanya, ikan ini banyak ditemukan di Florida Peninsula, Amerika Serikat. Maksimum size ikan ini rata-rata di 60-70 cm. Florida Gar gue ini gua beli di awal tahun 2018 berbarengan dengan Long Nose Gar. Nah gua beli waktu itu size-nya kurang lebih 10-15 cm. Di tahun pertama, size-nya itu mencapai 30-an cm. Kemudian di tahun kedua, itu mulailah di sekitar 40-45 cm. Nah sekarang Florida Gar gue ini kurang lebih size-nya 45-50 cm. Dari segi temperamen, ini juga salah satu ikan yang tidak terlalu agresif. Ini mungkin ikan gar yang paling cocok untuk di-keep oleh banyak dari kalian semua nih. Karena kan ukurannya juga gak terlalu besar dan temperamennya juga gak terlalu buas. Pas dari kecil itu, seringnya gua kasih makan cacing beku sama jangkrik. Begitu size 30-an, baru gua kasih udang potong. Sekarang di Megatank, makanan utama Florida Gar gue ini adalah udang rebon. Untuk mengidentifikasi ikan ini juga cukup mudah. Karena ikan ini identik dengan totol-totolnya yang khas dan unik. Jadi ini adalah ikan gar yang gua sangat rekomendasi untuk kawan-kawan pelihara. Apalagi kalau kolam atau akwarium kalian gak besar-besar banget. Ini paling cocok lah ikannya. Seperti yang kalian lihat, salah satu Florida Gar gue ini cacat. Karena mungkin dia nabrak kaca atau nabrak tembok. Gua gak ngerti kenapa. Jadi tulang punggungnya tuh bengkok. Dalam waktu dekat ini, gua harus keluarin semua Florida Gar gue dari Megatank. Karena dia ukurannya udah kebanting sama ikan-ikan yang lain. Yang keempat dari jenus Lepisosteus yang akan kita bahas adalah Spotted Gar. Ikan ini banyak ditemukan di Danau Eri dan Danau Michigan, Amerika Serikat. Ikan ini cukup mirip dengan Florida Gar. Tapi totol di badannya tidak seperti Florida Gar. Untuk maksimum saiznya, Spotted Gar ini bisa mencapai 60 atau 70an cm. Jadi kurang lebih mirip-mirip dengan Florida Gar. Nah, temperamennya pun juga mirip-mirip. Dia selama ini gua keep, dia gak pernah nunjukin ke agresifannya ke ikan-ikan lain. Spotted Gar ini gua beli di tahun 2018an juga. Itu waktu itu saiznya udah agak gede ya, 20-25. Nah, makanannya pun sama dengan Florida Gar dan Long Nose Gar. Karena mulutnya itu gak terlalu besar. Jadi gak semua makanan yang gua kasih bisa dimakan sama dia. Jadi bener-bener harus pas dengan ukuran mulutnya. Di Mega Tank pun, makanan utamanya adalah udang rebon. Karena dia gak bisa makan lele potong. Gak cukup masuk ke dalam mulutnya. Spotted Gar gua ini sekarang sesek kurang lebih 50an cm. Dia sedikit lebih besar aja daripada Florida Gar gua. Jadi, selain Florida Gar, gua juga bisa rekomendasi Spotted Gar untuk kalian pelihara di akwarium kalian. Kalau kalian gak punya akwarium yang besar-besar banget, tapi kalian ingin memelihara ikan gar. Oke, untuk tipe gar yang nomor 5, 6, dan 7, semua ini ada dalam kategori Jenus Atraktosteus. Atraktosteus itu mempunyai moncong yang lebih besar daripada Lepisosteus. Jadi, itu yang bener-bener membedakan antara kedua Jenus tersebut. Jenis Atraktosteus yang akan kita bahas pertama adalah Tropical Gar. Jadi, habitat asli ikan ini ada di Amerika Tengah dan juga sekitaran Karibia hingga Costa Rica. Tropical Gar ini adalah jenis gar kedua yang paling langka setelah Cuban Gar. Yang akan kita bahas sebentar lagi nih. Dengan memegang peringkat kedua terlangka, salah satu kawan kita ini ada yang punya Tropical Gar Platinum. Itu bener-bener gokil. Karena ikannya udah langka, dapet yang platinum yang super langka lagi. Jadi, itu pun harganya udah gak tanggung-tanggung. Nah, untuk Tropical Gar, rata-rata maksimum size-nya itu mencapai 70an cm juga. Dan untuk semua tipe Atraktosteus, nomor 1, 2, dan 3 itu semuanya sangat agresif. Tapi, Tropical Gar ini dia adalah dapet urutan nomor 3 paling agresif diantara semua spesies gar. Berikutnya, kita punya Cuban Gar. Ikan ini sangat langka karena overfishing di habitat aslinya. Dan pemerintah setempat pun udah melarang perdagangan ikan ini. Nah, ikan ini menjadi sangat mahal ya karena para kolektor berani membayar mahal untuk bisa mengkoleksi ikan ini. Jadi, gak hanya mahal, itu juga super langka. Gue pribadi belum pernah lihat Cuban Gar secara langsung. Dan informasi yang gue cari pun sangat minim tentang ikan ini. Tapi yang gue tahu, ikan ini bisa mencapai 1 meter atau lebih. Nah, selain langka dan mahal, Cuban Gar ini adalah ikan gar terbesar nomor 2. Dan juga, dia paling agresif nomor 2 diantara semua spesies gar yang ada. Dan yang terakhir, kita akan bahas mengenai Aligator Gar atau Spatula Gar. Ikan ini berasal dari Amerika Utara, dari Mississippi River, hingga ke Gulf of Mexico. Ikan ini dapat dengan mudah diidentifikasi semenjak kecilnya. Karena matanya itu cukup besar dan moncongnya itu juga sangat besar. Jadi, kalian bisa mengidentifikasi Aligator Gar ini dengan 3 hal. Satu, matanya itu paling besar diantara spesies gar yang lainnya. Kedua, moncongnya itu yang paling besar diantara spesies gar yang lainnya. Dan yang ketiga, dia juga ada motif di lateral badannya. Maksimum spesies sepatula gar ini bervariasi ya. Yang gue dengar, ada yang bilang 1,5 meter, ada yang 2 meter, ada yang bilang 3 meter. Ya, anggap aja lah 1,5 meter. Dimana pertumbuhannya itu di tahun pertama itu udah bisa sampai 50-60an senti. Kemudian, di tahun kedua itu udah bisa 70 atau 80an sentimeter. Nah, Aligator Gar ini adalah ikan terbesar dan yang paling agresif diantara semua spesies gar. Gue pribadi punya satu pengalaman buruk saat awal-awal memelihara ikan di tahun 2016. Jadi, ceritanya gue ke toko akwarium. Dan karena pengetahuan gue sangat minim waktu itu, jadi ditawarin lah Aligator Gar. Waktu itu size-nya 25 cm. Dan ya gue beli. Nah, singkat cerita, beberapa hari kemudian, gue lihat itu Aligator Gar lagi coba makan ikan gue yang size-nya kurang lebih 15 cm. Dan kalian tahu itu ikan apa? Itu ikan super red, bro, yang dibantainya. Singkat cerita, itu ikan super red udah nggak bisa lagi ketolong. Dan karena saking keselnya, itu ikan Aligator Gar gue bunuh juga. Kemudian, di tahun 2018, gue nggak tahu lagi kesurupan apa. Jadi, gue beli lagi lah Aligator Gar. Tapi, waktu itu yang gue beli adalah Aligator Gar Platinum. Size-nya 15 cm-an. Dan dalam waktu kurang lebih 1 tahun, itu ikan udah sampai size 60 cm. Terus, akhirnya gue mikir, kalau ini ikan gue gabung ke Megatank, dalam beberapa bulan ke depan, ini pasti akan jauh lebih besar daripada ikan goliat sama ikan dorado gue. Waktu itu, goliat sama dorado masih size 50-an. Wah, jangan-jangan nanti ikan gue ini dibantai juga. Dan akhirnya, gue putusin untuk gue jual itu ikan Aligator Platinum. Nah, ke depannya gue belum tahu apakah gue mau tetap keep Platinum Aligator Gar, atau gimana. Ya, kita lihat aja nanti. Ikan ini sangat banyak dijual dan harganya sangat murah. Dan itu adalah permasalahan utama yang gue lihat nih. Banyak kawan-kawan kita yang beli ikan Aligator Gar, tanpa mengetahui seberapa buas dan seberapa besar ikan ini bisa menjadi. Ya, mirip-mirip lah dengan kasus gue dulu, gue dibego-begoin sama penjualnya. Jadi, ini ikan yang sangat tidak disarankan untuk dipelihara sebenarnya ya, menurut gue pribadi. Kalaupun kalian mau nge-keep Spesies Gar, seperti yang gue udah bahas di video ini dari awal sampai sekarang, kalian punya pilihan seperti Florida Gar atau Spotted Gar. Kalau kalian tetap ingin memelihara Aligator Gar, ya minimal kalian udah punya tempat yang memadai. Intinya, kalau kalian udah telanjur keep Aligator Gar, dan merasa nggak sanggup lagi melihara itu ikan, mending kalian goreng aja. Kalau kalian jual pun, itu harganya pasti sangat murah, dan bisa dibilang nggak ada harganya mungkin. Jadi, yang paling penting, pastiin jangan pernah kalian lepas itu ikan ke sungai. Kesimpulannya, dari 7 spesies Gar, gue pribadi udah pernah nge-keep 4, yaitu Aligator, Florida, Long Nose, dan Spotted Gar. Dan dari apa yang pernah gue keep, yang gue pribadi bisa rekomendasiin ke kawan-kawan untuk pelihara juga, itu adalah Florida dan Spotted Gar. Untuk Long Nose, ini mungkin bisa kalian pelihara dengan tanda kutip, kalian udah punya tempat yang memadai, karena dia ukurannya cukup besar. Nah, kalau Aligator, ya ini bener-bener harus pikir matang-matang, kalau kalian mau meliharanya. Nah, dengan informasi yang gue kasih, semoga kawan-kawan sekarang itu tahu jenis-jenis ikan gar. Dan jangan salah lagi, jangan sebut Florida Aligator, atau Long Nose Aligator, atau apapun itu. Karena julukan Aligator itu untuk ikan attractosteus spatula, atau spatula gar. Semoga informasi ini dapat bermanfaat, dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Bagi kawan-kawan semua, bantu support channel ini dengan like, komen, dan share video ini. Oke, see you guys in my next video. Bye-bye. Bye-bye.